Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Borneo Tube Pada kali ini kita kembali mengupdate terkait progres terkini Atau tampilan saat ini bangunan kantor presiden Yang mana seperti kita lihat pada video ini Hampir selesai untuk pemasangan bilah Garudanya Jadi hari ini Rabu tanggal 26 Juni ya Tampilan kantor presiden update nya seperti ini Kalau kita perhatikan Jika dari depan itu di bagian kanan sudah terlihat sayapnya yang sudah meruncing Sepertinya sudah di tahap finishing itu Sudah sesuai dengan desain Saya akan tampilkan juga Saya sisipkan di video Terkait dengan desainnya Nah sementara untuk di sisi kirinya Saat ini kalau kita lihat masih agak berbeda dengan sisi kanan untuk bilah Garudanya Namun kalau dari kejauhan seperti ini Masih terlihat agak berbeda ya antara kiri dan kanan Jauh lebih tinggi di sisi kanannya Nah berdasarkan informasi dari BPWP Cal Team Per Juni di Minggu ke-2 Juni kemarin itu sudah sekitar 3600 kalau tidak salah jumlah bilah yang terpasang Dan informasinya saat ini kemungkinan sudah lebih dari 4000 bilah Garuda yang tetap pasang Karena yang tersisa itu kan kalau kita lihat itu tinggal sisi kirinya Dan kalau dari video terakhir untuk bagian atasnya itu ya masih ada menyisakan sedikit di bagian punggung yang agak bolong Tapi itu tinggal sedikit lagi Ada pun saat ini kalau kita bicara dengan progres Saat ini progresnya sudah 90% Dan diperkirakan kabarnya juga Akhir bulan ini itu bisa dituntaskan untuk pemasangan bilah Garudanya Tapi kan untuk bilah Garuda sendiri ini itu include ya dengan pembuatan hutan Hutan mini di dalam sayap Garuda ini Nah setelah itu baru dianggap selesai Nah kalau untuk pengerjaan di dalam sayap Garuda ini kemungkinan masih ditangani oleh timnya Pak Nyoman Warta Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk upacara 17 Agustus nanti Untuk pengerjaan kantor presiden ini tidak bisa rampung 100% dengan sempurna Artinya pasti ada kekurangan terutama bagian interior Namun kalau secara keseluruhan dan tampilan ya itu bisa selesai sempurna sesuai dengan desain Namun kalau kita lebih detailkan lagi Tentu banyak kekurangan-kekurangan yang belum terselesaikan Nah apalagi kalau di media itu rame kan diberitakan terkait Presiden Jokowi akan memulai berkantor di bulan depan yakni di bulan Juli Kalau dilihat dari infrastruktur pendukung di lapangan Tentu itu masih belum memungkinkan untuk per hari ini Tapi kita tidak bisa menjudge untuk beberapa minggu ke depan Karena di lapangan itu memang masih terus dikebut Dan dikerjakan siang dan malam Jadi untuk kelanjutannya Pantau terus ya channel Borneo Tube Jangan lupa like dan share juga Serta subscribe Agar saya terus semangat dalam menyajikan informasi Khususnya untuk peliputan di ibu kota Nusantara ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!